What's up man gue Arief Balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen ngebahas Kerak dari oli samping Kastrol aktif temen temen Low spoke ya Ini pemakaian gue itu Satu hari kurang lebih Bisa 25 kilo temen temen PP ya Beda dengan review gue sebelumnya Dimana gue tinggal di Tangerang dan sekarang gue pindah di daerah Sunter temen temen jadi perjalanan Gue dari rumah ke tempat kerja itu Kurang lebih 12 kilometer PP ya 24 sampai 25 kilo Jadinya masih sisa banyak Ini masih berapa ya 200 mili mungkin Dan disini masih ada 200 mili kurang lebih Jadi agak awet Jadi Ini untuk gambaran aja temen temen Jadi kalian kira kira sendiri Pemakaian di motor kalian Kita mulai dari businya temen temen Ini Kalau dari yang keliatan Langsung nih ya Dari yang gue lihat ini Masih lumayan bersih temen temen Tuh di kepala businya masih putih Dan di pinggir-pinggir sininya nih Belum belum tebal Tapi ini dua minggu pemakaian ya temen temen Dan ini di headnya nih temen temen Head Silindor Silindor Batu dia Tuh Tipis tipis Menurut gue ini tipis Untuk dua minggu pemakaian ini menurut gue tipis Karena gue juga Jalannya itu lumayan jauh Tipis temen temen nih Ini bisa kalian lihat disini Ini Dagingnya kelihatan Tuh Dagingnya itu kelihatan Dan juga dia gak ada timbunan kerak yang tebal temen temen Dan juga dia gampang dibersihin Jadi menurut gue ini sesuatu banget temen temen Dan dia masih nyisak banyak ya Di head ini Masih nyisak dan lengket banget Tipis ya menurut gue Tipis ya bukan gak ada Tapi tipis Terus di bagian head pistonnya temen temen Tipis Tipis juga dan gampang dibersihin Dan dia berminyak Alias becek temen temen Ini kayak gini nih Tuh Masih lumayan tipis juga sih Gak-gak begitu parah Ini kemarin gue ajak ke Bekasi Gue ajak ke daerah Bogor Cibubur Lumayan lah Walaupun jarak gue dari tempat kerja deket Cuma masih banyak mainnya temen temen Gimana menurut kalian men Kalau menurut gue sini Lumayan tipis Dan juga dia di pagi hari itu Masih gampang diselah Itu juga menurut gue sesuatu banget Sehingga gak bikin repot temen temen Udah gue bersihin dulu ya Dan ini Bloknya abis gue bersihin Headnya juga udah Jadi kemarin ada yang nanya temen temen Nah ini Apa namanya hasil Reviewnya objektif apa enggak tuh ya kan Sebelumnya keraknya udah dibersihin apa belum tuh Dan ini sebenarnya Tiap gue nge-review kerak udah pasti gue bersihin temen temen Karena gak mungkin dong gue Ngasih yang terburuk Untuk motor gue temen temen Gak ada satupun user yang pengen motornya itu gak enak ya kan Gitu aja rumusnya Lagian gue juga nge-review ini gak dibayar temen temen Asli gak ada yang bayar Jadi ngapain gue memalsukan data ya kan Oke gitu aja Gimana penempat kalian temen temen Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn